Ormas Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi Gibas Resort Kabupaten Bekasi menggelar unjuk rasa di halaman gedung KPK. Kedatangan mereka guna menyampaikan dukungan kepada KPK dalam memberantas mafia impor bawang putih. Ormas Gibas mendesak KPK segera mengungkap rente impor pangan yang diduga terjadi lagi di tahun 2021. Pasalnya tidak hanya merugikan konsumen dan pengusaha, rente impor juga mengancam masa depan ketahanan pangan nasional. Mereka menuding rekomendasi impor produk Holtikultura atau RIPH dan penerbitan surat persetujuan impor atau SPI jadi ladang gratifikasi dan suap oknum pejabat pada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terutama dalam kasus impor bawang putih. Gibas menuding dalam suap penerbitan surat persetujuan impor SPI salah satu importir turut bermain dalam transaksi suap. Mereka mengancam aksi unjuk rasa akan berjilid sampai KPK berhasil membongkar mafia impor bawang putih tahun 2021. Gibas Kabupaten Bekasi menyampaikan dukungan penuh terhadap KPK untuk memberantas mengungkap dugaan mafia impor bawang putih yang terjadi pada 2021 ini. Kita berdasarkan OTT KPK di 2019 dan proses di 2020 dan di 2021 ini kita mendapatkan mengetahui informasi telah terjadi kembali diduga suap atau gratifikasi pada impor bawang. Dan sini kita menduga adanya oknum impor tir pengusaha tersebut yang saya sebut namanya ISS yang menjadi pemain menyambungkan antara salah satu importir dengan Kementerian Perdagangan dan Pertanian dalam proses suap atau gratifikasinya. Di sini dalam Kementerian Perdagangan kami berharap bisa diperiksa di Kementerian Perdagangan dan Pertanian namun di sini kami menyebutkan inisial ya salah satu nama pengusaha impor tir yang diduga bermain yang diarahkan.